oke kembali lagi di channel tabu lampot garden solusi bertanam di lahan sempit pada video kali ini kita akan coba melakukan proses brongsong atau bungkus bakal buah cempedak nah apa fungsinya dan bagaimana caranya simak terus ya ini adalah pohon cempedaknya yang akan kita bungkus dari pohon ini kurang lebih usianya 5-6 tahun berbuah sangat lebat seperti ciri khas dari cempedak dia berbuah di batang utama dan juga dahan-dahan seperti ini karena disini buahnya sangat lebat nantinya kedepannya kita akan melakukan untuk penyortiran bakal buah yang memang benar-benar berkualitas agar nanti secara ukuran buah pun dia mempunyai ukuran yang besar kemudian nanti kita akan lanjut melakukan brongsong pada dasarnya pelakukan brongsong itu menggunakan biasanya menggunakan pelepa atau daun kelapa yang dianyam namun pada video kali ini karena kuantiti buah kita lumayan kita akan coba menggunakan yang lebih praktis dan gampang untuk pembungkusan kali ini kita menggunakan plastik es ukuran 20 kali 40 karena nanti secara cempedak plastik itu ukurannya memanjang seperti sebesar kaki atau betis biasanya jadi cukup menggunakan plastik dan ini pun kalau memang ukurannya besar plastiknya kan elastis jadi relatif aman dan juga cepat kita dalam membungkusan enggak perlu membuat nyaman nah ini yang sudah saya sebagian sudah saya bungkus semuanya sudah sebesar pergelangan tangan rata-rata yang sudah dibungkus memang belum semuanya jadi cempedak ini berbuah di setelah masa kemarau habis yaitu dibuliasanya di bulan akhir Oktober awal Oktober atau sampai akhir akhir Oktober itu berbuah nah kemudian kita lanjut untuk cara pembuatan keblongsongnya jadi plastik ini cukup kita lubangi di setiap pojok pojok kanan dan pojok kiri kemudian kita kasih lubang juga di tengahnya jadi seperti ini dilipat teman-teman bisa menggunting atau pakai pisau gitu untuk ujungnya kanan kiri seperti ini untuk pemberongsongan menggunakan plastik ini jika memang ukuran buah tidak merata kita cari yang paling besar terlebih dahulu kemudian tinggal kita masukkan lalu kita akan jepit menggunakan lidi atau bisa kayu atau bisa bambu yang dibelah tentunya seperti ini jadi kita lubangi satu tumbuh seperti ini diselipkan ke batang atau ke tangkai kemudian satu lagi kita masukkan jadi ketika kita tarik plastiknya dia akan menguncit dengan sendirinya seperti ini dengan cara seperti ini maka insya Allah untuk buah kita akan terlindungi dari busuk yang artinya kita akan menikmati insya Allah kita akan menikmati hasil panennya yang buah dengan mulus jika memang melimpah nanti juga kita bisa menjualnya untuk sekedar informasi saja untuk sebesar betis orang dewasa biasanya di pinggir-pinggir jalan itu dijual di angka Rp20.000 sampai Rp50.000 per buah artinya pembudidayaan cempedak ini sangatlah rekomendasi untuk meningkatkan nilai ekonomi di tempat Anda tinggal dikalikan saja total buah dikalikan dengan harga pasaran di tempat Anda maka itulah hasilnya baik jadi itu saja video kita kali ini semoga menginspirasi semoga bermanfaat jangan lupa like dan subscribe saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai hai selamat menikmati